Gue bareng Bobon, kita pake baju Timnas, terus di belakang ada... Di, pake baju Timnas juga nih. Garuda dan aku. Karena kita mau nonton Timnas lawan Timur Leste. Kita bertiga, pengen nonton langsung ke Stadion. Jadi itu mainnya tuh di Bali, di Stadion Iwayan Dipta ya. Kapten Iwayan Dipta. Jadi ini Stadionnya Bali United juga sih biasanya. Pernah dulu, ke sana dulu. Katanya ini udah renov lagi, bagus. Oh ya? Katanya ya? Gak tau. Dua tahun lalu. Dua tahun lalu lu pernah nonton ya? Yes. Bali United. Dan aku belum pernah nonton guys. Dan juga Tendi belum pernah nonton ke Stadion ya dia? Belum. Jadi ini pengalaman kita. Nonton pertama kali. Dan Bobon kedua kali. Mudah-mudahan kita digubungin sama supporter. Kayaknya sih gak terlalu kalau Timnas ya. Kandang kita. Dikiranya kita TKA, dodo. Ada kina nih kayaknya. Kita akan cek eforianya, pengalamannya. Seperti apa, nonton Timnas Indonesia. Let's go! Ini Pasca kalah kemarin ya. Kalah piala AFF. Itu aduh. Menang lawan Thailand. Jadi ini momennya Sintayong lagi nih untuk. Pokoknya harus menang. Harus menang ya dia? Tebak skor berapa nih? Tebak skor? 2-0 lah. 2-0. Bon lu berapa? 4-1. 4-1. Kalau aku sih 3-0 lah. Biasanya sih Indonesia menang ya kalau lawan Timur Leste ya? Timur Leste ya mudah lah. Kayaknya mudah lah. Cuman ini kan laga uji coba jadi gak tau. Mungkin pelatihnya kasih pemain-pemain yang jarang main. Atau yang pembuktian diri gitu lah. By the way ini guys. Baju Timnas sekarang itu sangat unik. Karena dibuat oleh brand lokal guys. Ini guys. Brand lokalnya itu adalah Mills. Jadi ya ada satu kebanggaan juga ya. Kalau dulu kan dibuat brand luar. Kalau ini brand lokal jadi ada kebanggaan sendirilah gitu. Timnas akhirnya dari brand lokal gitu. Mantap. Dan juga bajunya murah sih. Gak terlalu mahal-mahal banget. Iya karena kan diproduksi lokal. Iya. Bantu dulu 3-1. Iya kok blab. Cik. Sampai. Kira ada nyampe nih. Sampai. Sampai di belakang polisi aja nih. Wow. Ini guys stadionnya. Keren ya. Ini baru di renov nih. Masih latihan, pemanasan. Sintayong. Itu baru terlaksin. Itu Sintayong tuh. Mana? Itu tuh tuh. Sintayong. Aing maung. Mana? Opa? Kita memang sengaja datang lebih awal untuk melihat Timnas pemanasan. Dan juga melihat semua yang terjadi di balik layar. Oke guys. Kita udah sampai di dalam nih. Bon. Kayaknya kita pertama yang datang ya. Gak ada orang. Masih belum ada yang lain. Ini lapangannya. Keren banget lapangannya. Ini stadionnya baru di renov ya. Ini guys. Kursinya juga bagus-bagus nih. Masih ada bungkusnya. Tapi bersih. Bagus banget sih lapangannya. Nih. Tuh. Gimana Bon? Menurut lo Bon? Stadionnya kan lo pernah dulu datang ke sini kan? Stadionnya udah bagus. Dulu belum ya? Dulu masih oke. Jumlah sekarang udah banyak perubahan. Banyak yang dirapihin. Lebih bagus sekarang ya? Juga sekarang lagi menerapi protokol yang sangat ketat. Jadi gak boleh lepas masker. Selanjang pertandingan. Gak ada yang jual makan minum. Makan minum juga gak ada. Ini bener-bener sangat ketat banget. Iya. Oh iya. By the way. Laga ini belum terbuka untuk umum. Jadi gak ada penonton. Hanya undangan dari PSSI saja yang hadir di sini. So akhirnya laga uji coba antara Indonesia versus Timur Leste pun dimulai. Di babak-bobak awal laga, Indonesia maupun Timur Leste saling memberi serangan. Boleh dibilang laganya agak seru awal-awal. Terima kasih telah menikmati sempurna raganya. Maksim, bang! definition ketat! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati